mungkin buat saya seorang Markis Kiddo itu bukan hanya sekedar partner ya tapi juga sahabat teman dan dia benar-benar orangnya lucu kalau di luar lapangan ya terus juga welcome banget sama sama teman-temannya ya dia juga sering bercanda ya kalau di luar lapangan ya dalam media sosial Anda Mas Hendra Anda sempat mengatakan ini Markis Kiddo seorang partner terbaik dalam waktu menang dan kalah dan ini ada 14 tahun kemudian Anda bersama memulai karir dari nol kenangan apa yang paling bisa Anda ingat dari sosok Markis Kiddo kenangan mungkin banyak ya mungkin tapi yang paling apa paling berarti buat kami berdua itu ya pasti yang Olimpiade 2008 disitu kita bisa menang dapat medali emas itu salah satu cita-cita kami berdua dan ya benar-benar senang ya waktu itu ya mengenai emas Olimpiade di 2008 sendiri ini tentunya perjuangannya tidak mudah bisa tidak kemudian Anda sedikit flashback dan menceritakan bagaimana sih Anda berdua kemudian saling mengisi saling memberikan semangat saling memberikan dukungan ya emang benar Mbak kalau dibilang gak mudah ya memang benar ya jadi mungkin pressure-nya itu benar-benar tinggi kan ya di Olimpiade terus juga lawan-lawannya yang terbaik dan waktu itu kita juga di lapan besar itu ketemu pasangan Malaysia yang kita gak pernah menang tapi waktu itu bisa menang di Olimpiade jadi ya senang terus mungkin itu membuat kita makin percaya diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati